di setiap brand ada punya min plusnya ya jadi harap maklum jadi itulah pertanyaan teman-teman kenapa remote like-nya ini nggak berfungsi di ini karena oke guys jumpa lagi di channel ecek-ecek ini teman-teman channel terabal-abal channel terecek-ecek yang pernah kalian temui oke kali ini saya akan mereview kembali dari miliknya polytron ya mungkin pengguna polytron udah nggak asing lagi ya dengan benda yang satu ini yang di dalam kardus ini ini adalah polytron terbaru seri ini adalah pengganti daripada paspro 12 f2 apa aja sih perbedaannya dengan paspro f2 atau dengan paspro 15 f2 yang lalu yang seri sebelumnya ini daripada seri f3 ini yuk kita spill sebentar kita feel sejenak untuk review volitron paspro every successful person has painful story every painful story has a successful ending so accept the pain and get ready for success selamat menikmati Oke ini dia penampakannya teman-temannya jadi kalian yang udah tahu PES Pro 12 f2 sebelumnya Kalian udah tahu yang udah pernah punya mungkin udah tahu ya bentuknya seperti ini teman-teman jadi oke kita akan speed dulu sebentar apa aja sih isi di dalam box ini kan ya seperti biasa manual book garansi dan sebagainya ada empat buah baterai A2 untuk wireless ya make ya di sini juga teman-teman mendapatkan dua buah antena mic wireless berikut dengan mic wirelessnya dua buah ya dua unit mic wireless oke di sini ada remote nya juga teman-teman Nah terus disini ada kabel powernya tadi adalah perangkat-perangkat yang terdapat di dalam PES Pro 12 f3 ini ya jadi buat teman-teman yang udah pernah punya PES Pro F PES Pro 12 f2 seri sebelumnya atau seri sebelum ini ya teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi teman-teman sudah tidak akan asing lagi melihat barang ini karena ini sama persis memang sama persis untuk semua disini unitnya tidak ada perbedaan dalam artian bentuk segala macam tidak ada perbedaan hanya speknya aja yang satu berbeda hanya yang membedakan adalah fm radio saja teman-teman Nah politron sendiri mengeluarkan PES Pro 12 f3 ini dengan tambahan fitur fm radio ya mungkin itu trik marketing mereka ya jadi kita tidak akan mengomentari itu tapi yang pastinya mereka mengeluarkan seri PES Pro 12 f3 ini sudah include FM radio sudah bisa menikmati FM radio Oke kita spill sebentar kesini ya untuk fitur fisiknya sendiri masih sama seperti PES Pro 12 f2 seri sebelumnya masih ada handle ya handle untuk tarik-menariknya disini ya oke nah disini atasnya juga masih ada handle handle nya kita akan lari ke samping teman-teman disamping juga ada handle nya juga ini samping kanan kiri ya ada handle nya juga mungkin tujuannya biar bisa diangkat oleh dua orang ada handle juga nah dibawah ini ada roda teman-teman ya disini ada roda ya dua buah roda teman-teman nah sini satu di sana satu ya ada dua buah roda untuk ditarik seperti biasa mesin utamanya ada di belakang di sini ada layar display nya teman-teman ya Nah ini ada USB masih seperti sama ya menunya sama seperti seri sebelumnya PES Pro 12 f2 ini untuk memory card Hai nah ini untuk tombol-tombolnya udah paham semua ya mic priority efek segala macam nah disini nah disini ini tambahnya teman-teman ada optical in ya teman-teman untuk audio yang ingin suara TV audio TV nya ingin keluar ke speaker ini teman-teman menggunakan optical in ya bisa menggunakan optical kabel optical dari TV ke speaker juga bisa menggunakan aux di sini ada aux in ya di sini ada aux in bisa bisa menggunakan aux nih aux innya yang kecil ya Nah di sini juga bisa pakai lain in teman-teman pakai lain in RCA ya bisa pakai lain yang besar ini juga bisa dan sini nah untuk lain outnya teman-teman ini fungsinya untuk mengeluarkan suara pasif wawil teman-teman mau ngeluarkan ke speaker aktif lain atau speaker pasif bisa menggunakan lain out ya tambahan speaker speaker bawah teman-teman ada tombol on off ya di sini ada dua buah jack untuk baterai eksternal bisa menggunakan aki ya ukuran 12 volt atau 2 ampere ya ini arusnya menggunakan arus DC ya jadi bisa menggunakan aki eksternal bisa langsung pakai aki di sini apabila aki di dalam sini atau baterai di dalam sini sudah tidak berfungsi ya jadi pakai eksternal di sini ini untuk Jack AC nya atau Jack listriknya bisa menggunakan arus langsung apabila tidak bisa Hai baterai rusak juga bisa menggunakan arus langsung ya dan ini fungsi untuk mengecas juga atau mencarging baterai yang ada di sini nah ini tombol-tombol powernya ya analog analog powernya sini tombol-tombolnya ya apa pengaturannya ya Nah ini pengaturan untuk mic ya ada mic level triple bass Max atau bass ini ya untuk bass treble ada pengaturannya semua di sini untuk pengaturan utamanya untuk musiknya ya ada volume di sini volumenya teman-temannya di bagian musik ada volume ini nah untuk pemasangan antena wirelessnya di sini teman-teman ya teman-teman tinggal pasang di sini ya antena wirelessnya ya teman-teman pasang di sini di bagian belakang ada dua antena mic wirelessnya ya ini ada antena radionya Hai Oke mungkin itu aja sih sebenarnya sepil-sepilnya pas Pro 12 F3 jadi fitur ini sudah dilengkapi dengan FM radio ya jadi perbedaannya hanya itu aja teman-teman pengguna politron udah tahu suara di atas suara dari speaker politron Oke Coba kita akan tes suaranya kita akan nyalakan dulu ya teman-teman hai 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 standby kita nyalakan dulu teman-teman hai 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 Oke di sini langsung koneksi Bluetooth tinggal dia sedang mencari nah untuk modenya tinggal pilihannya di sini teman-teman ya di sini untuk USB ah memory card ya Aux ini ya Hai FM radio Hai optical Hai untuk ini ya optical Aux card USB Bluetooth nah nah ini Bluetooth ya kita akan fairingin saja Bluetoothnya Oke kita akan cari Hai Bluetooth Hai pasangkan Hai Oke dia sudah terkoneksi teman-teman kita akan besarkan volume dulu Oke jadi saya akan tes di sini ini volumenya menggunakan setengah aja ya kalau bisa lihat ya terus ini triple-nya setengah-setengah setengah-setengah semua untuk basnya saya pasang mungkin di setengah akan saya ini ya nah lebih dikit oke aja kita akan dengar kualitas suaranya Oke kita akan tes aja jadi untuk menggunakan remote sendiri teman-teman tidak di bagian belakang ya jadi menggunakan remotnya untuk di bagian depan ini ya karena sensor atau ultra merahnya disini infrarednya itu ditempatkan di bagian depan ya di bagian depan speaker atau di bagian depan speaker ini ya ya nanti teman-teman juga enggak usah heran ketika ada beberapa tombol Hai dari remote paspro 12 f3 ini yang tidak berfungsi seperti like ya tidak berfungsi teman-teman nah ini bukan karena remote-nya yang rusak atau mesinnya yang rusak tapi memang disini fitur like tidak ada pada seri paspro ya tidak dilengkapi dengan lampu jadi teman-teman gak usah heran karena ini remote ya kalau teman-teman punya seri polytron sebelumnya speaker-speaker sepna remote ini adalah merupakan remote seperti universal ya jadi kalau teman-teman tahu punya PMA 9507 ya mini kompo polytron ini hampir sama teman-teman remotnya jadi dibikin sesatu cetakan tapi fungsinya itu ada beberapa yang konek ada yang tidak ya ya teman-teman gak usah heran nah disini mungkin Bluetooth fungsi short-short untuk pencarian fungsi on-off juga disini fungsi oh power off kita akan nyalakan kembali Oke standby nah ini udah masuk ya teman-teman koneksi nah ini short-shortnya juga berfungsi juga Hai nah Bluetooth nih nanti radio line-in aux in aux in nah mungkin ini ini juga ya masukkan juga ketika kita menekan remote terus tiba-tiba di sana nggak langsung konek ya itu ada loading teman-teman itu ada loading namanya jadi memang begitu min plusnya ya Hai jadi ada di setiap brand ada punya min plusnya ya jadi harap maklum jadi itulah pertanyaan teman-teman Kenapa remote like-nya ini enggak berfungsi di ini karena memang fitur paspro 12f3 ini tidak dilengkapi dengan ambience lamp atau lampu ritmik yang ada disini di speaker tidak dilengkapi lampu itu ya jadi fungsi ada beberapa fungsi tombol di remote ini tidak berfungsi atau tidak bisa konek dengan speaker oke Oh jadi teman-teman kalau misalkan suaranya kurang bagus karena mungkin kamera rasanya ya Nah kita lihat akan kita pusat-putar musiknya Hai tes Hai Oke kita akan putar musiknya Hai 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 ini teman-teman langsung dari speaker paspro 12f3 so accept the pain and get ready for success Hai 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 selamat menikmati oke kita akan coba untuk bassnya ya kita akan pakai musik yang berbasis bass ya ini volume bassnya saya nggak fullkan ya jadi ini setengah tambah sedikit lah mungkin seperempat ya lebih dari setengah ya mungkin ya itu udah kita akan besarkan volume bassnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax oke jadi mungkin itu aja review sedikit tenas Pro 12 f3 ini adalah keluaran terbaru dari polytron pengganti dari Pass Pro 12 f2 ya ini dibanderol harga jadi umumnya ini sekitarnya saya katakan di angka 3 ya oke di angka 3 masih wajar ya karena memang kualitas speaker ini ya saya saya bilang recommended lah speaker Pass Pro 12 ini sudah dilengkapi dengan stand tiang ya jadi tinggal teman-teman beli teman-teman beli tiangnya aja atau standnya aja ya oke mungkin itu aja beberapa review atau tips dari saya dari channel Ecek 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 ini mudah-mudian ada manfaatnya ya semoga kita semua dalam keadaan sehat salam sukses selalu untuk kita semua salam n channel bye bye ush ush selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati